Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah besok Senin 11 Desember 2023. Berdasarkan peringatan dini BMKG, ada 29 wilayah berpotensi dilanda cuaca ekstrim, baik cuaca ekstrim hujan lebat, hujan petir, atau angin kencang. Dilansir tribun wow.com dari BMKG, berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. BMKG mengatakan sirkulasi siklonik terpantau di sekitar Laut Natuna yang membentuk daerah pertemuan perlambatan kecepatan angin, memanjang di Laut Natuna, di Laut Cina Selatan Barat Kalimantan Barat. Daerah konvergensi lainnya memanjang di Aceh, pesisir Bengkulu hingga Jambi, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Barat Bagian Timur hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur, Selat Makassar hingga Sulawesi Selatan dan Papua serta daerah pertemuan angin, di Laut Cina Selatan dan di Selat Makassar, Laut Banda, Laut Seram, hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi-konfluensi tersebut. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat, petir dan angin kencang. Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep Riau Jambi Sumatera Selatan Kep Bangka Belitung Lampung Jawa Timur Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua Wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat, petir dan angin kencang. Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.